Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi berbagi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cara mendesain pembelajaran dalam bahasa Inggris dengan menggunakan desain pembelajaran Siklus Inquiry. Oke, baiklah kita mulai dari sekarang ya. Baik. Oke. Desain pembelajaran Siklus Inquiry ini sebetulnya adalah adaptasi dari pembelajaran Siklus Inquiry pada sekolah penggerak di mana kita akan mulai dari yang pertama mulai dari diri, lalu eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terpimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, serta aksi nyata. Baiklah kita slide saja sebentar ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi Siklus Inquiry ini sudah diadaptasi, bisa digunakan untuk pembelajaran di proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun pembelajaran di dalam kelas, baik dalam bentuk proyek based learning maupun yang lain. Nah, adaptasi ini kita mulai dari yang pertama. Ada beberapa hal yang menjadi kunci kegiatan dari Siklus Inquiry. Yang pertama adalah pada saat mulai dari diri, maka kita bisa menyampaikan, kita di sini adalah sebagai guru ya, bisa menyampaikan beberapa hal pertanyaan di sini, dimulai dari diri. Kemudian pada saat di eksplorasi konsep, kita bisa memberikan materi-materi yang terkait dengan apa yang kita sajikan di kelas, kompetensi apa yang ingin dicapai di situ. Lalu kita masuk ke yang lainnya tentang ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi, ini ada penugasan kelompok tentunya, kolaborasi bisa bertiga, berlima, disesuaikan dengan tujuan dari CP kita masing-masing. Lalu di refleksi terbimbing, itu ada instruksi dan pertanyaan pemantik untuk mendorong siswa atau peserta didik merefleksikan apa yang sudah dipelajari selama ini. Kemudian di demonstrasi kontekstual, maka kita bisa meminta peserta didik untuk mencoba menjalankan apa yang sudah kita gariskan dalam planning kita. Baiklah untuk lebih detail akan kita lihat pada hal-hal berikutnya setelah kita terlebih dahulu melewati adanya elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, serta aksi nyata. Kita mulai dari yang pertama. Misalkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris, CP kita adalah tentang memahami konsep tentang prosedur teks dan melaksanakannya atau mempraktikannya di kelas. maka pada bagian mulai dari diri, kita bisa menyampaikan pertanyaan seperti hal apa yang masih diingat para peserta didik mulai dari kecil hingga sekarang tentang Bahasa Inggris pada pembelajaran atau saat di rumah. Kemudian kita bisa meminta mereka menuliskan hal yang paling berkesan dari Bahasa Inggris. Jadi secara umum dulu ya. Kemudian apakah Bahasa Inggris bermanfaat bagi kehidupan? Mengapa? Kemudian baru masuk ke materi. Sukakah kamu menolong orang tua kita untuk membuat kopi, mie repus, dan lain-lainnya? Lalu bagaimana rasanya pada saat kamu membuatnya? Tahap demi tahap kita bawa masuk ke materi. Kita mulai diri yang awal dari mulai dari diri. Selanjutnya adalah tentang eksplorasi konsep. berusaha untuk mengeksplor, mengetahui lebih jauh tentang pembelajaran prosedur teks di sini, maka kita bisa menyampaikan dengan kalimat seperti bahasa merupakan produk budaya bangsa barat yang berdinamika dan digunakan di hampir seluruh penyuruh dunia, baik sebagai bahasa ilmu pengetahuan, perdagangan, maupun pemerintahan. Sebagian besar bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa ke-satu, ke-dua, atau sebagian kecil menjadi bahasa asing. Kita mengenal ada ragam frase, kalimat, paragraf, dan yang lainnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan adalah kita mencoba untuk menuliskan lima contoh kalimat dalam bahasa Inggris dan mengungkapkan siswa itu pada saat sedang melakukan kegiatan di rumah atau di sekolah. Masuklah kita ke berikutnya, yaitu tentang ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini, kita meminta siswa untuk bekerjasama, berdiskusi, untuk memahami dalam pembelajaran bahasa Inggris tentang sesuatu teks. Bisa suatu teks atau sejumlah teks tergantung kita. Nah, salah satu di antaranya yang fokus kita adalah tentang prosedur teks. Nah, karena prosedur teks otomatis sudah dibawa masuk ke area sinteksnya, maka kita pertanyaan berikutnya kita arahkan ke sini, misalkan. Apakah membuat kopi, menyeduh kopi ya, maksudnya memasak, menjadi daju termasuk bagian dari prosedur teks? Kalau iya, mengapa? Kita minta alasan mereka. Dan di sini, karena ini ruang kolaborasi, kita harus menerima semua jenis respon. Semua jenis masukan dari peserta didik. Baik dia dalam konteks paham sekali, atau sampai yang tidak paham. Kita harus siap menerima apapun itu. Kemudian, perlahan demi perlahan, kita bawa pemahaman mereka ke yang lebih lengkap, atau lebih sesuai. Kemudian pertanyaannya lain adalah, pilih salah satu dari prosedur teks, dan sebutkan alat dan bahan yang dipakai, langkah-langkahnya, dan cara menyajikannya. Karena di sini, kita belum memberikan materi, masih di ruang kolaborasi, masih eksplorasi, maka kita pun harus siap. Dengan siapa tahu, nanti bahan atolatnya tidak bersesuaian. Baiklah, kita masuk ke yang lainnya, ke refleksi terpimbing. Karena tadi sudah ditentukan, teksnya adalah prosedur teks, maka kita bisa bawa ke sini, ke langkah-langkah berikutnya. Jadi, kita perlihatkan dulu, ada acara TV di situ, ada link, yang di situ, kalau kita klik, nanti muncul tentang seorang anak yang memperagakan, ini native speaker ya, saya pilih yang native speaker, supaya tidak terjadi misinterpretasi, bagaimana seorang anak memperagakan cara membuat orange juice. Sederhana saja, kita pilih yang sangat simple. Kenapa harus dua? supaya anak tidak terpanjang bahwa hanya seperti itu caranya. Jadi, kita bawakan at least dua lah. Dua contoh video tentang cara apa tadi? how to make orange juice. Itu kan gimana cara membuat orange juice. Kemudian kita bisa tanyakan apa saja bahannya, alatnya, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana cara menyajikannya. Setelah itu, kita bimbing, setelah kita bimbing, lalu kita minta mereka membuat rangkaian dalam monolog. Tentu saja, rangkaian dalam monolog ini harus terlebih dahulu diberikan contohnya. Kita memberikan contoh monolog dulu, satu, dua, atau tiga, idealnya tiga, yang pendek-pendek saja, tapi bukan dalam satu topik orange juice, dulu gitu ya, bisa berbagai rakam, lalu mereka bikin monolog serupa. Anak-anak lebih senang, siswa lebih senang kalau ada contohnya. Masuklah kita ke demonstrasi kontekstual, kurang S ya maaf, demonstrasi kontekstual. Kita bisa tanyakan, apa yang berkesan bagi siswa pada saat mempraktikan prosedur teks di kehidupan nyata? Bisa tadi tentang membuat apa? Orange juice. Apakah mereka merasa senang, bisa melakukan, atau mereka lupa dengan salah satu sarperasnya, atau bagaimana? Lalu, misalkan pertanyaan berikutnya adalah, apakah prosedur teks membantumu dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak yang rajin atau suka membantu, mereka akan merasa bahwa prosedur teks sangat membantu. Karena mereka jadi tahu tata caranya, misalkan apa, membuat nasi goreng, membuat teh, membuat es teh, membuat es sirup, dan sebagainya, itu sangat membantu karena anak-anak terbiasa membuat sendiri. Tapi bagi anak-anak yang terbiasa dilayani di rumah, mungkin tidak begitu ngefek ya, tentang prosedur teks ini. Tergantung bagaimana dia sehari-harinya. Oke? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, di bagian mana prosedur teks ini membantumu? Mungkin di bagian anak-anak jadi mengenal berbagai macam alat kan? Mereka jadi mengenal macam alat untuk membuat kue, mengenal alat untuk membuat jus, mengenal alat untuk potong baju, dan sebagainya. Lalu, materialnya juga kenal. cara membuat jus yang baik itu bagaimana, memilih jeruk yang tidak terlalu matang itu bagaimana, atau tidak terlalu mudah itu bagaimana, cara membuat kopi itu bagaimana, apakah teh dulu, gula dulu, atau bagaimana. Karena kalau kita salah prosedur itu, bukannya teh atau kopi yang kita dapat, berarti malah gelasnya pecah, karena salah prosedur gitu kan. mestinya gula atau kopi baru dituangin air panas, tapi dia karena tidak tahu air panas dulu baru dikasih kopi. Itu salah prosedur bisa jadi rusak produknya, hasilnya tidak jadi. Lalu, kita bisa tanya juga coba sebutkan empat hal atau kegiatan yang menggunakan prosedur teks. Kembali ke tadi, tergantung pada pengalaman anak-anak. Tetapi, mungkin ada beberapa yang belum mengalami sendiri, dia bisa menyampaikan hal tersebut yang bersifat sederhana. Cara berkebun, misalnya kalau dia suka berkebun bersama ibunya atau ayahnya, dia pasti juga akan tahu caranya berkebun, bagaimana prosentase antara tanah dan pupuk seperti apa, cara mencampurnya bagaimana, susunannya antara tanah, pupuk, dan campuran lainnya seperti apa, urutannya bagaimana itu tahu. Gitu ya. Baik, kita masuk ke elaborasi pemahaman. di elaborasi pemahaman ini, guru memberikan fasilitas supaya siswa mengingat kembali apa yang sudah dipakai dalam prosedur teks, dalam penggunaan bahasa Inggris. Maka, guru bisa menanyakan kembali tentang kata-kata yang masih diingat dalam membuat makanan, kue, dan lain-lain seperti itu, seperti apa. Tentu saja, genjongsun sangat berfungsi. ada firstly, secondly, last, at last, then, atau finally, dan sebagainya itu sangat berfungsi di sini. Tentu saja mesti diberikan contoh, mesti diberikan contoh. Nah, bila sudah diberikan contoh tentang conjunction atau kata sambung dalam prosedur teks, maka hal sederhananya bisa dilakukan dengan mengisi LKPD. LKPD isinya name of food and drink, nama makanannya apa, lalu tools atau utensilnya seperti apa, materialsnya apa saja, lalu how to make and serve, gimana cara membuat dan menyajikannya. Nah, kemudian kita masuk di koneksi antar materi. Di koneksi antar materi ini kita bisa menghubungkan pemahaman per materi, misalnya kalau kita menyajikan banyak teks, kita bisa sebutkan banyak teks di sini, tapi kalau kita mengajarkan tentang khusus prosedur teks, maka di pemahaman koneksi antar materi ini kita bisa hanya menyajikan tentang apa tadi? Iya, sarana, prasarana, kemudian apa lagi? Bahan, dan kemudian how to make, ya kan? Jadi setelah sistem pelajari tiga hal itu tadi, maka mereka diminta menuliskan secara singkat, dalam bahasa Inggris tentunya, hal-hal yang sangat bermanfaat bagi mereka bila mereka menguasai hal tersebut. Tetapi kalau misalkan materi yang kita sampaikan itu lebih dari satu, misalkan sampai empat materi, ada prosedur teks, narratif teks, report teks, deskriptif teks, dan sebagainya, maka kita minta mereka memilih salah satu saja, yang paling mereka kuasai. itu ya, jadi kalau kita empat, jadi seperti kayak midterm test ya, test dengan semester, tapi kalau satu, kita fungsikan sebagai sumatif test. Sumatif test. Baik, ke aksi nyata. Kembali ke tadi, kalau yang kita pilih adalah salah satu teks, yaitu apa tadi? Prosedur teks, maka mereka akan secara berkelompok membuat membuat apa? Membuat makanan yang mereka pilih, minuman yang mereka pilih, atau apa saja sesuai kesepakatan kelompok. Kemudian, kalau ternyata yang kita berikan adalah teksnya banyak, maka otomatis mereka memilih salah satu saja. Kalau misalkan mereka memilih prosedur teks, berarti mereka praktek. Prakteknya dengan cara apa? Bisa langsung di kelas, bisa di rumah, lalu dividiokan, karena kerja kelompok, jadi ada yang praktek, ada yang dividiokan. Bisa juga dengan kegiatan lain yang bersifat outdoor activity, bisa di luar rumah, di mana saja. Seperti itu. Atau mereka bisa juga pilih di kafe, di kafe tidak apa-apa, sebab settingnya kelihatan, konteksnya kelihatan, mereka bawa alat-alatnya sedikit cara membuat STM tidak apa-apa. Itu hak mereka untuk cari konteks yang sesuai. Kemudian, kalau ternyata yang dipilih adalah naratif teks, karena kita tadi memberikan lebih dari dua atau tiga denis teks, maka ketika kelompok itu memilih naratif teks, otomatis mereka akan memerankan cerita yang dipilih. lalu bisa hasilnya dari apa yang dipilih itu dibawa ke dalam bentuk video, dikirimkan ke email gurunya, bisa lewat link YouTube-nya, bisa juga ke Google Drive kelasnya. Oke, itulah yang akan terjadi kalau kita menggunakan alur merdeka. Nah, ini adalah contoh hasil akhirnya. Tadi ya, orange juice. Nah, kira-kira gampang sekali kan kalau kita praktikan bahasa Inggris ini di kelas. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.